Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sekalian kita jumpa di pembahasan berikutnya terkait dengan Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia yang jauh sebelumnya sebenarnya sudah saya coba gambarkan terkait dengan itu Pancasila sebagai filsafat, saya ingin mencoba untuk mengkonkretkan dalam beberapa pendekatan yang pertama bahwa dalam memahami Pancasila maka tentunya menggunakan pendekatan yang berdasar pada perspektif filsafat perspektif filsafat itu menggunakan tiga aspek sebagai tiga visu analisa filsafat yang pertama ontologi kemudian epistemologi dan kemudian aksiologi, bagaimana melihat Pancasila itu dalam pendekatan ontologi, yang pertama bahwa pendekatan ontologi Pancasila ini sebagai dalam pendekatan ontologi bahwa teori tentang ada atau keberadaan atau eksistensi atau ilmu yang menyelidiki sifat dasar yang nyata atau sifat dasar yang apa adanya jadi kalau kita mau melihat pendekatan ontologinya Pancasila tentang ada atau keberadaan atau eksistensi kita misalnya mengatakan ketuhanan yang mahasisah kita menguji ada keberadaannya pertanyaannya adalah adakah itu yang ketuhanan adakah memang itu namanya agama sehingga dijadikan sebagai landasan dalam pernegara ya tentu kita mengatakan bahwa ada bahwa sebelum negara Indonesia itu ada di Republik Indonesia itu sebelum negara Indonesia itu dikukukan, diproklamirkan untuk menjadi negara Republik Indonesia itu memang agama sudah ada sebelumnya jadi keberadaan daripada silap kemanusiaan yang adil dan berada itu itu memang ada nah eksistensinya bagaimana? kita lihat keberadaannya bagaimana? eksistensinya bagaimana? ya memang kita lihat adanya orang sholat ada orang pergi ke gereja, pura, langgar, dan sebagainya nah itu berarti bahwa secara ontologi memang bahwa keberadaan negara ini keberadaan negara ini yang kemudian menjadikan sebagai Pancasila sebagai falsafah itu memang secara ontologi melihat bahwa keberadaan agama itu memang ada demikian juga pada keberadaan daripada kemanusiaan yang adil dan beradab misalnya kemanusiaan tentu kemanusiaan ini adalah lahir dari sebuah proses-proses yang memang sebelum negara ada memang sudah ada yang namanya sifat-sifat kemanusiaan keadilan keadilan secara individu ada keberadaan kita ini adalah Indonesia bagian timur ini adalah bangsa yang memang beradab bangsa yang menghargai tata kerama bangsa yang menghargai yang namanya penghargaan terhadap yang tua dan menyayangi yang muda jadi pada pendekatan ontologinya bahwa tentang keberadaan sila pertama, kedua, ketiga, empat dan seterusnya itu lima dan nanti itu adalah sesuatu hal yang ada persatuan Indonesia betul bahwa eksistensi keberadaan daripada persatuan Indonesia itu lahir dan ada daripada proses-proses kebersatuan Indonesia merdeka bukan hadiah yang diberikan cuma-cuma oleh Belanda kepada Indonesia tidak, itu melalui berkat perjuangan kemerdeka yang diraih oleh masyarakat pada saat itu jadi keberadaan eksistensi kemerdekaan itu ada sehingga kita mengatakan Indonesia merdeka iya, merdeka karena memang pada saat itu adalah untuk melakukan suatu upaya untuk melakukan penjajah melawan terhadap penjajah yang ada di negara kita ini dan sempat untuk mengusirnya dan berhasil untuk mengusirnya itulah mana daripada keberhasilan kita untuk meraih Indonesia dan menjadi label, menjadi merdeka kemudian Pancasila sebagai sesuatu yang ada dalam tiap-tiap sila dalam Pancasila bersumber dari sosial, budaya, bangsa, agama itu sendiri betul sekali bahwa pada dasarnya keberadaan daripada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu itu semua adalah berangkat daripada budaya kita, agama kita, dan lain-lain sebagainya itu semua harus bersumber dari situ dan itu memang ada nah sekarang kita lihat adalah pendekatan epistemologi ilmu menyelidiki hakikat ilmu pengetahuan menurut kebenaran isinya teori tentang terjadi sesuatu ilmu menyelidiki asal, syarat, susunan, metodologi, dan validasi ilmu pengetahuan bahwasannya menyelidiki hakikat ilmu pengetahuan menurut kebenaran isinya ya mari kita lihat coba secara epistemologi bagaimana kemudian lahirnya agama bagaimana kemudian proses-proses lahirnya kepercayaan berbicara tentang kehadiran Indonesia agama di Indonesia ini ada tentu tidak simsalabim juga melalui proses-proses yang kemudian panjang untuk kemudian sampai kemudian hadirnya Indonesia hadirnya agama-agama yang dikukukan di Indonesia ini sebagai agama yang resmi agama Islam, agama Kristen, dan beberapa negara lain yang kemudian diakui sebagai negara yang sah untuk diyakini di Indonesia ini ada berapa kepercayaan sebenarnya di Indonesia ini kalau kita melihat ada berapa sebenarnya agama yang kemudian kalau kita melihat tetapi yang disahkan dan di kemudian di apa namanya yang menusyarat untuk kemudian menjadi negara yang sah Indonesia itu adalah hanya lima agama yang kemudian dijadikan sebagai dasar tambah satu terus kemudian Pancasila mengandung unsur metode perkembangan ilmu pengetahuan dasar negara, ideologi negara, keperibadi nasional maka Pancasila mampu mendasari ilmu pengetahuan dan perkembangan saya kira Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian bahwa terkait dengan Pancasila kita ini adalah bahwa dia kemudian terlahir dari sebuah proses proses sejarah, agama, latar belakang dan kemudian dalam perkembangannya itu kemudian tidak pernah hilang ditelan oleh masa tidak pernah nilai itu tidak pernah hilang ditelan oleh masa sangat mampu untuk kemudian menjadikan sebagai sebuah dasar di dalam menjadikan pandangan hidup untuk bernegara mari kita uji misalnya ketuhan yang maesah sekalipun ketuhan yang maesah jauh sebelum ada negara pada saat ada negara dan mungkin pada saat sekalipun negara Indonesia hilang maka agama tetap ada yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab sebelum Indonesia lahir pada saat Indonesia lahir atau pada saat Indonesia ada bahkan negara Indonesia pun hilang saya pikir bahwa nilai-nilai kemanusiaan itu akan tidak pernah punah dan olehnya itu dan demikian juga dalam persatuan Indonesia begitu juga dengan sistem musyawarah begitu juga dalam keadilan sosial nah olehnya itu berarti sekalipun negara kita ini mengalami gonjang-ganjing nilainya akan tidak pernah hilang di negara Republik Indonesia walaupun nilai itu tidak pernah hilang tapi pelaksanaan nilai itu boleh saja hilang pelajaran kita waktu kita SMA masih kayak kita ingat bahwa Pancasila itu dihapal apalagi setelahnya itu diamalkan nah pertanyaannya kemudian untuk dihapal untuk kemudian mungkin saja kita bisa hafal memahami mungkin saja kita bisa pahami tapi mengamalkan nah itu juga melalui bisa saja terjadi proses-proses yang hilangnya Pancasila itu bukan karena nilai yang hilang tapi karena dilaksanakannya yang hilang contoh kecil misalnya kalau kita mau mencoba untuk mengukuhkan negara Indonesia ini sebagai sebuah Pancasila sebagai sumber nilai untuk tidak pernah hilang sederhana adalah kita tetap taat beribadah kepada agama kita masing-masing salah satu cara untuk kemudian memperkuat negara kita ini adalah dengan cara mempertahankan agama kita masing-masing apa dan bagaimana cara mempertahankan agama kita masing-masing untuk kemudian bisa mempertahankan negara adalah tentu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan agama yang kita percayai hari ini itu sebenarnya cara pandang dalam bahwasannya memang negara kita ini tidak akan Pancasila ini tidak akan pernah hilang akan tetapi mungkin saja tidak ada pengamalannya hilang pengamalannya contoh pengamalan hilang korupsi apalagi pembunuhan apalagi nah itu kan semua bertentangan dengan nilai nilai ketuhan bertentangan kemanusiaan bertentangan dan beberapa kasus-kasus lainnya muncul di permukaan tentu menghilangkan daripada bukan menghilangkan tapi meninggalkan meninggalkan kita yang meninggalkan nilai-nilai Pancasila yang seharusnya kita junjung tinggi sebagai sebuah sumber dari segala sumber hukum yang terakhir adalah pendekatan aksiologi aksiologi adalah teori tentang nilai kita berbicara tentang aksiologi itu kita bicara tentang nilai aksiologi adalah teori tentang nilai tentang sesuatu yang diinginkan disukai atau yang baik mari kita uji lagi misalnya terkait dengan sila-sila yang ada dalam Pancasila itu bagaimana dia menjadi sesuatu yang diinginkan apakah sesuatu ketuhan yang maizah itu sesuatu yang diinginkan ya tentu kita bisa menjawab bahwa iya sesuatu yang diinginkan bertuhan itu adalah sesuatu yang diinginkan kita akan merasa terkadang kita merasa gelisah terkadang kita merasa susah pasti anda pada kalau anda yakin maka pada titik gegelisahan anda ketidakbahagiaan anda maka anda akan pasti mencari Tuhan atau agama sebagai sebuah dasar di dalam untuk membalikan diri anda yang hilang dari itu begitu juga dengan kemanusiaan semua orang adakah orang yang mau diperlakukan secara tidak manusiawi tentu tidak ada orang yang mau diperlakukan secara tidak manusiawi semua orang akan mau diperlakukan secara manusiawi berarti suatu harapan dia sesuatu yang baik yang disuai yang disukai yang baik dan baik tentu juga bagaimana dengan persatuan ada gak orang yang bercerai berai tentu tidak ada tidak ada orang yang menginginkan anaknya bercerai berai Pasti orang semua mau bersatu Apalagi misalnya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan Makna daripada kerakyatan yang dipimpin Oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu Saya melihat bahwa maknanya itu adalah musyawarat Segala sesuatu yang diputuskan dalam negara kita ini Bahkan dalam rumah tangga sekalipun Itu terkadang diperlukan adanya musyawarat Berarti sesuatu yang baik lagi Yang kelima, keadilan sosial Tentu ini beranjak daripada sebuah pertanyaan bahwa Apakah adil secara sosial itu baik? Ya tentu kita mencoba Tentu kita memberikan jawaban bahwa Ya, ya baik Itu baik Adil kepada sosial yang mana maksudnya? Adil kepada agama Sebagai pemerintah berbuat adil kepada agama Bagus tidak? Bagus Apalagi misalnya adil kepada kelompok Bagus tidak berbuat adil kepada kelompok? Adil kepada suku Adil kepada ras Bahkan adil kepada gender Jenis kelamin sekalipun Itu kemudian adalah sesuatu hal yang diimpikan Yang disuai ke Suka yang diinginkan Dan itu adalah cara-cara baik Kemudian adalah Pendekatan aksiologi Menyelidiki makna nilai Ya, tadi saya sudah ungkapkan sebelumnya Bahwa di masing-masing sila ini Itu memiliki suatu makna-makna tersendiri Yang tentu diinginkan suka dan baik Yang selanjutnya adalah memiliki sumber nilai Ya, saya pikir sumber nilai Daripada masing-masing Sila-sila itu adalah memiliki sumber nilai Sila pertama Memiliki makna bahwa Semua manusia itu Pasti dia merasakan Adanya rasa ketuhanan Yang kedua adalah kemanusiaan Pasti manusia itu adalah Ingin diperlakukan, didudukan Sebagai orang yang Seperti layaknya manusia Diperlakukan seperti manusia Dihormati layaknya sebagai manusia Dihargai layaknya sebagai manusia Kebersatuan nilainya Demikian dan seterusnya Sampai persilah ke Kelima Kemudian adalah Jadi Menyelidiki tentang nilai Kegunaan ilmu Moral, tanggung jawab, keilmuan Konsep Pancasila dari yang abstrak Menjadi konkret Berupa nilai-nilai Pancasila Sebagai wujud dalam kehidupannya Seti hari-hari Artinya apa Saudara-saudara sekalian Bahwa Terkait dengan nilai-nilai Yang saya sampaikan tadi itu Adalah secara pendekatan Aksiologi Atau mencoba menyelidiki Dimana letak Kegaduhannya Kegaduhan daripada Pelaksanaan Atau pengamalan dari Pancasila ini Itulah kemudian kita akan Kembangkan dan beberapa Kemudian akademisi Mencoba untuk melakukan Suatu penelitian-penelitian Untuk melihat Termasuk mahasiswa Untuk melihat bahwa Dimana titik Kenapa hanya mengapa Kemudian sila pertama Tidak terlalu Diimplementasikan Kemenapa kemudian Agama tidak terlalu Dijadikan sebagai Sebuah kekuatan Untuk menjadi power Dalam hidup manusia Masyarakat Nah inilah kemudian Saudara-saudara sekalian Yang memang Menjadi Bagian yang penting Untuk kita bisa Sama-sama ketahui Bahwa apa yang menjadi problem Dari negara kita Bagi saya adalah Problemnya adalah Pengamalan dari Pancasila itu Yang masih kurang Nah inilah kemudian Pentingnya Pelajari Mata kulit Seperti ini Oleh karena Kita berharap Bahwa anda ini kan Tidak selamanya menjadi Masyiswa Anda ini kan Akan ke depan Menjadi suatu Orang yang Dapat Diharapkan Masyarakat Mungkin misalnya Sebentar ini 2-10 tahun ke depan Ada yang menjadi Kepala Dinas Ada yang menjadi Kepala Puskesmas Ada yang Kemudian menjadi Rumah Sakit Ada yang menjadi Bahkan ada yang menjadi Mentir dan tidak Bisa dipungkiri Boleh saja Anda berada pada Posisi puncak Untuk menjadi presiden Semua orang Memenuhi Semua orang Memenuhi syarat Menjadi presiden Cuma ada yang Terkadang Ketinggalan Untuk menjadi presiden Tersebut Saudara-saudara sekalian Sekiranya seperti itu Yang saya bisa gambarkan Untuk itu Mari kita Sentiasa menjaga diri Dan belajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.